Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mantap Kali ini saya akan berbagi pengetahuan Dari pengalaman saya sendiri Yaitu memahami dan mengenal Fitur-fitur yang ada di speedometer Yamaha N-Mac Kebanyakan orang Kurang memahami speedometer Motornya sendiri Yamaha N-Mac punya saya ini Tahunnya 2020 Tapi modelnya tahun 2019 Karena saya lebih suka model yang lama Oke langsung aja Disini ada beberapa fitur Yang ada di speedometer Yamaha N-Mac Yang pertama Pada tampilan speedometer Yamaha N-Mac Di sebelah kiri Di sebelah kiri ini Ini ada bar Ini untuk mengetahui level dari bahan bakar atau bensin Dan sebelah kanannya ini Ada indikasi untuk mengetahui level pemakaian bahan bakarnya Misalkan Satu kilometer itu menghabiskan berapa liter Atau Satu liter itu untuk berapa kilometer Seperti itu kira-kira Di atas ini Ada tampilan jam Jika jamnya tidak sesuai Kita harus meresetnya Cara mereset jam sangat gampang sekali Yaitu Kita tekan select Dan reset setelah bersamaan Sampai berkedip Seperti ini Setelah berkedip Kita atur jamnya Seperti ini Kita atur jamnya Jika ingin pindah ke menit Kita tekan select Yang ini Nah Pindah ke select Seperti itu Terus Di bawahnya ini Ada odometer ya Ini tampilan Untuk mengetahui jarak tempuh motor kita selama ini Ini motor saya memang baru Ini kilometernya baru 4129 km Selama ini Nah Kemudian Selanjutnya Ada trip 1 Ini tampilan untuk mengetahui jarak tempuh dari satu titik ke titik lain Ini bisa kita reset Dan setiap mereset ini akan memulai lagi dari 0 Saya meresetnya Tekan aja reset Tekan terus Tekan terus ini Nanti Yang ini akan berubah angka menjadi 0 Seperti ini Nah Ini berubah angka menjadi 0 Dan ini akan menghitung lagi dari awal Dan ini akan menghitung lagi dari awal Berikutnya Ini ada trip 2 Trip 2 ini sama aja sama trip 1 Untuk mengetahui jarak tempuh dari titik 1 ke titik lainnya Selanjutnya Nah disini ada oil Ada oil Tampilan ini untuk mengetahui kita untuk melakukan pergantian oli Dengan cara melihat jarak tempuh sepeda motor kita Jika motor kita baru beli Di 1000 km tulisan oil ini akan berkedip Dan selanjutnya tulisan oil ini akan berkedip di jarak tempuh 4000 km Setelah kita melakukan pergantian oli Kita harus meresetnya Caranya sama Kita tekan reset Tekan reset Sampai berkedip Setelah berkedip Kita tekan lagi Nanti jarak tempuh yang berada di bawah ini Akan berubah Menjadi 0 Dan akan memulai menghitung dari awal lagi Dan tulisan oil ini akan berhenti berkedip Karena saya ini baru ganti oli ya kemarin Ini baru 30 km Kemudian ada Fibel Trip Fibel Trip Tampilan ini untuk mengetahui usia Fibel Dengan cara melihat jarak tempuh yang di bawah ini Biasanya di jarak tempuh 25.000 km sekali akan berkedip Ini akan berkedip ya Itu tandanya Fibel harus diganti Setelah melakukan pergantian Seperti biasa kita harus mereset ulang Cara meresetnya sama Kita tekan reset Sampai berkedip Setelah berkedip Kita tekan lagi Sampai jarak tempuh yang di bawah ini Berubah menjadi 0 Dan itu akan menghitung dari awal kembali ya Selanjutnya Nah ini Selanjutnya ada Fuel Perekko ya Fuel Perekko Fuel Perekko ini Untuk melihat jumlah pemakaian bahan bakar setiap saat Atau real time ya Kalau speedometer kita ini Melebihi 10 km Disini akan terlihat Rata-rata pemakaian bahan bakarnya Selanjutnya Nah Ini juga sama Bedanya Ini rata-rata Per all time ya Artinya Penggunaan bahan bakar per km selama ini Jadi Rata-rata 1 liter bensin Untuk 35,3 km Nah yang di bawah ini ya Ini rata-ratanya 35,3 km itu Untuk 1 liter bensin Seperti itu ya Kira-kira Kemudian Fitur yang lainnya Disini ada indikator suhu Nah Ini adalah Indikator suhu Jika motor panas Indikator ini akan Menyala dan berkedip ya Disini ya Ini akan berkedip Kemudian disini Sebelah Kirinya Nah ini Ini ada lampu mil ya Jika pada motor kita ada masalah Lampu indikator ini akan berkedip Nah kita bisa menghitung kedipannya Berapa kali Jadi kita bisa menyimpulkan Apa sih penyebab masalah motor kita ini Dari kedipan Lampu ini Selanjutnya disini ada lampu sen-sen Lampu jarak jauh Jarak dekat Ini kalau jarak jauh ini bisa Kelak Oke Mungkin itu aja video dari saya Semoga video ini Bermanfaat bagi kalian Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.